Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjana Crypto Hi Apa kabar karena hari ini? Semoga karena hari ini luar biasa Karena market lagi Bionis Hari ini sepertinya bitcoin Ternyata hari ini koreksinya lumayan Bahkan bitcoin yang terasa banget Yang tadinya stand di angka 44 ribu Atau di bawah 40 ribu 4 dolar Dan saat ini Lagi koreksinya lumayan Bahkan di stand di angka 40 ribuan dolar Atau 636 juta rupiah Dan beberapa lukunya juga Kayaknya agak berdampak Tapi dalam 3 hari terakhir Alcoin gak terlalu berdampak Lebih besar daripada si bitcoin penurunannya Oke Seperti biasanya hari ini Saya akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency Oke ternyata ada dampak dari bitcoin dan kripto Yang dua hari ini terjadi koreksi Karena perkiraan volatilitas tinggi pada bitcoin dan kripto hari ini Karena rilisnya data Amerika Serikat Dan data SIPA itu padahal ini disambut terbaik Buat implasi AS yang saat ini Mengalami penurunan lumayan Saat ini turun ke angka 3,1% Ini disambut baik Menurut biar statistik tenaga kerja BLS Dan indeks harga konsumsi dari CPI Dan sekipun inflasi dari Amerika Serikat turun Dan yang menandakan bahwa Kenaikan suku bunga Federal Reserve ini Mungkin mempunyai efek yang diharapkan Untuk mendinginkan perekonomian yang terlalu panas Oke Bahkan data CPI di bulan November memberikan sedikit kelegaan Karena terjadi penurunan sekitar 2% Dan trend yang sedang berlangsung ini Akan membantu menentukan langkah kebijakan selanjutnya Jika trend inflasi terus menurun Maka the Fed tersebut mungkin akan mengurangi kenaikan suku bunga di masa depan Oke kita tunggu aja Bahwa inflasinya semakin turun nih Yes Ini BlackRock ini sempat nge-food ya Ketika Sebelum mereka mengajukan Bitcoin ETF Spot Sejak tahun 2023 ini ya Nah saat ini mereka adalah salah satu perusahaan rasa saya Yang mendukung tentang Bitcoin ETF Spot tersebut Karena mereka juga mengajukannya terhadap kepada Badan sekitar Amerika Serikat Dan ternyata BlackRock kemarin baru saja melakukan pertemuan Dengan Badan sekitar Amerika Serikat Untuk membahas tentang Bitcoin ETF Spot Yang mana ini tinggal beberapa hari lagi Tinggal beberapa hari atau itu tidak hari lagi Sepertinya bakal disetujui sih ya Kalau kita lihat Arah-arahnya sih disetujui ya Karena beberapa bulan terakhir ketika ada kekurangan Itu selalu diperbaiki Kemudian diterima lagi oleh Badan sekitar Amerika Serikat Ini predisinya itu diantara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendatang itu Dan semoga saja ini berdampak banget ya Buat harga Bitcoin Karena ini masuknya beberapa retail besar Dan merangkup Sampil dengan 200 miliar dolar market cap Yang bakal masuk ke dunia cryptocurrency Selain itu juga Bitcoin helping bakal terjadi kurang lebih 4 bulan lagi Bahwa ke predisinya sih diantara bulan April ya Bulan April 2024 Bitcoin helping bakal terjadi Dan kalian tahu Biasanya sedikit koreksi untuk mencapai ke ATH setelah Bitcoin helping itu terjadi Makanya banyak yang menarikkan bahwa di tahun 2024 atau di tahun 2005 Bitcoin itu bisa mencapai dengan ATH baru Targetnya sih kayaknya 2025 ya Bisa ke ATH atau di akhir 2024 Kita tunggu aja nih Oke Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren Baru saja memperkenalkan undang-undang untuk menindak cryptocurrency Ini maksudnya menindak atau mengatur tentang regulasi lah ya Jadi untuk menutup celah tentang pencucian uang aset digital Menutup celah untuk memerangi aktivitas keuangan telarang yang menggunakan cryptocurrency Makanya mereka mengadakan rancangan undang-undang tersebut Oke Ada yang menariknya ya Datang dari negara Tiongkok Oke pemerintah Tiongkok itu berencana Untuk meverifikasi identitas yang berbasis blockchain Nah Sepertinya menarik sih Kalau Tiongkok udah Masuk lagi ke pasar dunia cryptocurrency Karena di sejak tahun 2021 Mereka nge-ban Bitcoin ya di negara mereka ya Oke Kalau kita lihat disini Datang dari Shiba Inu Token Nah Shiba Inu Token adalah salah satu token Yang bisa dipertihatkan banget Sebelum Bitcoin Helping terjadi di tahun 2024 Karena mereka juga bakal mengadakan hard fork Sibarium hard fork ini adalah Untuk meningkatkan Kualitas atau proyek dari Sibarium tersebut Oke untuk sampai saat ini Pencapaian dari blockchain Sibarium Mereka sudah mencapai dengan total bloknya sekitar 2.085.145 blok Dengan rata-rata bloknya itu 5 detik per blok ya Dan disini total transaksinya udah lebih kurang lebih sampai dengan 95 juta transaksi Dan diikuti 1,3 jutaan walet alamat walet Dan trackernya sekitar 22,58 guay Bahkan disaat market bear ternyata ini berdampak bagi lonjakan volume perdagangan dari Shiba Inu Token Ini memanfaatkan ketika Shiba Inu koreksi Sehingga berdampak bagi volume perdagangan mereka yang diikuti oleh beberapa parallel Yang melakukan pemberian Shiba Inu dengan jumlah yang sangat signifikan banget Bahkan volume mereka itu naik sampai dengan 385% Nah yang tadinya 19,54 juta dolar Itu menjadi 69,32 juta dolar Berarti lebih dari setengahnya ya Jadi udah hampir lebih dari 2 kali lipat volume perdagangan dari Shiba Inu Token Atau kalau ditokankan Shiba Inu sekitar 7,29 triliun Shiba Inu Ada yang menarik sih ya Ketika perusahaan besar micro seller Microsoft lagi Yang mana ini salah satu well dari Bitcoin Dia prediksi bahwa Bitcoin bisa tepus di angka 350 ribu dolar di angka tahun 2024 Dan sepertinya Shiba Inu lebih cepat ke 1 cent Atau di 0,01 dolar ketika harga Bitcoinnya tersebut tercapai ya Tapi kita tunggu aja ini ya Apakah sampai situ kayaknya kalau menurut saya mungkin kalau 100 ribu dolar masih bisa Atau di HTH baru mungkin oke ya Dan Shiba Inu standnya mungkin udah nggak dibawah 1 rupiah lagi ketika Bitcoin ke HTH baru Nah selain juga Sitosi Kusama Nah dia bakal mengumumkan bahwa katanya dia akan segera mengumumkan yang bisa merubah segala permainannya Oke Pengumuman utama Shiba Sitosi Kusama dari Shiba Inu token Mereka akan segera membuat pengumuman penting yang dapat menjadi pengubah permainan bagi Shiba Inu Dan sepertinya ada sistem pembakaran baru yang bakal mereka canangkan nih ya Sebenernya minggu lalu menarik banget ya Di dalam blockchain Shiba Inu mereka Mereka baru saja melakukan senilai 75 ribu dolar Atau kurang lebih 8 miliaran token Shiba Inu 8,2 miliar token Shiba Inu Ini didukung oleh blockchain Shiba Inu ya Bukan dari komunitas Makanya mereka bakal melakukan pembakaran lagi Ini disambut baik oleh komunitas Ketika tim pengabang dari Shiba Inu token Menyetujui dan melakukan pembakaran tersebut Apalagi dalam 3 bulan terakhir Shiba Inu masih kencang di angka 55% pemompaannya Yang tadinya stand di angka 0,1 rupiahan Saat ini sudah ada di 0,14 atau di 1,5 rupiahan Oke lah ya lumayan nih Dan disini juga terjadi oleh beberapa para well Yang melakukan pembelian dengan jumlah sangat signifikan banget Wow matem banget Ini bahkan mencapai dengan rekor tertinggi mereka pada bulan Desember ini Yang mana melakukan pembelian sekitar 4,19 triliun Shiba Inu Atau setara dengan 42 juta dolar Amerika Serikat Wow besar banget nih ya Dan ini dilakukan hanya 1 well atau 1 paus dari Shiba Inu token Nah well sih enak banget ya Dia emang naik dikit aja berasa banget Apalagi harga Shiba Inu masih murah di bawah 1 rupiah Jadi kalau naik 5%, 3% atau 10% aja Udah lumayan banget pemompaannya Apalagi berlipat-lipat kalau well Tapi kalau kita kayak ikan teri, ikan cupang Ya gak berasal ya Kalau belinya dikit, ya naiknya dikit Ya dikit juga dapatnya Tapi kalau well itu berasa banget ya Kalau belinya jangan jumlah sangat besar Oke laporan dari CryptoDev Top meme token dari sosial aktivitasnya Yang pertama diikuti di bawahnya Ada Shiba Inu token Berada peringkat paling atas sebagai top meme Sesedangkan berdasarkan sosial activity Dan diikuti oleh Dogecoin, Pepe, Floki, Bong Bong ini lagi naik down banget ya Pemompan dia Itu berasa banget di tahun 2023 ini Kemudian ada diikuti Baby Dogecoin Dan beberapa token meme lainnya Ya sekalian ada hal yang menarik nih ya Oke kalau kita lihat disini Ini laporan dari majalah resmi dari Shiba Inu token Jadi bukan majalah pendukung Tapi ini secara resmi dari Shiba Inu token Nah disini mereka bisa kalian gambarkan Bahwa kita lihat disini Lonjakan di jaringan SRC20 atau Shiba Inu Itu kodenya SRC20 milik Shiba Inu token Itu meningkat derasi sepolome dari transaksi Shiba Inu tersebut Dan ada hal yang menariknya Setelah mereka melakukan pembakaran di awal bulan Desember Yang lumayan banget sekitar 8,2 miliar token Shiba Inu Ini didukung oleh Shiba Inu ya Dan ternyata di pertengahan bulan Desember ini Mereka juga bakal melakukan pembakaran Oke dalam beritanya terbaru ini Bahwa komunitas Shiba Inu sedang mempersiapkan Beberapa kali pembakaran Shiba Inu Sebuah tontonan dimana token Shiba bakal terbakar Dan menandakan tidak hanya pengurangan pasokan Yang berada tapi juga komitmen yang kuat Terhadap nilai jangka panjang proyek tersebut Satu kasus telah terjadi 70 ribu dolar Ini di awal Desember ya Dan pada minggu lalu Dan tiga kasus pembakaran manual lainnya Itu akan dilakukan pada tanggal 14, 15, dan 16 Desember 2023 ini Wow menarik banget nih Jadi mereka bakal melakukan pembakaran lagi nih ya Tiga hari berturut-turut nih Di pertengahan bulan Desember ini Tanggal 14, 15, dan 16 Desember Oke Menarik banget nih ya Semoga saja pemampuannya bisa berasa banget nih Ketika pembakaran seperti Terra Luna Classic Yang komunitasnya kuat melakukan pembakaran Dan berdampak lumayan banget buat si Terra Luna Classic Bahkan saat ini sudah setengah di angka di atas 1 rupiahan Nah selain itu juga Sibarium menggunakan langkah signifikan dalam proses peningkatannya Bahwa penghentian Papinet Dalam para tanggal 15 Desember bakal terjadi Mungkin ini sebagai pembaruan update terbesar mereka ya Dan mereka disini bakal melakukan peningkatan baru pada jaringan Sibarium Dan akan segera dilakukan Dijadwalkan untuk dirilis pada bulan Januari Jadi bakal dihentikan pada tanggal 15 Desember Kemudian bakal diperbarui Dan bakal diluncurkan pada tanggal Diperkirakan di bulan Januari lah ya 2024 mendatang Oke sih menarik banget ini ya Berita dari Sibainotoken Buat beberapa hari ke depan Semoga saja ini hype-nya bisa berasa Dan meningkatkan harga dari Sibainotoken tersebut Amin Yes mungkin itu aja Dan apa sampaikan kepada kalian semua Kalau nggak salah hari ini Sibainu pasangan BUSD itu didelisting ya Di Binance Untuk pasangan BUSD ya bukan USDT Atau Stablecoin lain Ini khusus BUSD Karena di Binance Untuk seluruh pasangan BUSD itu bakal didelisting Termasuk pasangan Bitcoin dengan BUSD juga Bakal didelisting ini pada tanggal 15 Desember Tinggal beberapa hari lagi ya Jadi kalau kalian masih menyimpan coin Yang berpasangan dengan BUSD Stablecoinnya Harap segera dipindahkan ke USD coin Atau USDT ya Di Tether Kayaknya bakal hilang dari pasangan tersebut Oke Yes mungkin itu aja Sampai ketemu hari kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya disclaimer on Dan Dior Kenapa? Karena pada keuangan hari kalian sendiri Selalu guna kamu yang aman dan santai Jadi apabila market dalam keadaan Bioris Bullish dan bagaimanapun Kalian tetap tenang dan santai Terima kasih